Kyotaro Ichikawa adalah seorang siswa SMP yang terlihat pemalu dan sering menyendiri. Tapi walaupun begitu, dia sangat menyukai serial pembunuhan. Saking mendalami cerita mengerikan, Ichikawa jadi mempunyai fantasi untuk menyakiti teman sekelasnya yang cantik bernama Yamada Ana. Ichikawa membayangkan berbagai macam cara bagaimana untuk bisa membunuh Yamada. Alasan Ichikawa ingin menyakiti Yamada? Karena pada saat itu Ichikawa mengira kalau Yamada adalah gadis populer yang sombong. Tapi setelah Ichikawa melihat sisi lain dari Yamada, Ichikawa malah lupa dengan tujuan utamanya. Malahan, Ichikawa sering melindungi Yamada. Hmm, bagaimana nih jalan cerita di antara mereka? Apakah si anak nolab ini akan jatuh cinta kepada Yamada? Kalau penasaran, yuk kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Di kelas ini ada seorang murid bernama Koutaro Ichikawa yang sering menyendiri. Dia lebih memilih membaca buku serial pembunuhan dibandingkan berkumpul dengan teman sekelasnya. Ichikawa mempunyai keinginan untuk bisa membunuh teman sekelasnya yang menurutnya sangat menyebalkan. Dan salah satu target terbesarnya adalah seorang gadis bernama Yamada Ana. Gadis cantik populer dan sekaligus seorang model majalah. Melihat kecantikannya, Ichikawa jadi ingin menyakiti wajah Yamada. Karena dia yakin kalau Yamada adalah gadis sombong yang selalu merendahkan keberadaan Ichikawa. Lalu saat jam istirahat tiba, Ichikawa memutuskan pergi ke perpustakaan karena disinilah dia akan merasakan ketenangan. Tapi saat Ichikawa masuk perpustakaan, Ichikawa terkejut melihat Yamada yang sedang makan disini. Disini Yamada seperti memberikan isyarat sesuatu. Pada saat itu Ichikawa tidak tahu apa maksud Yamada. Di balik rak buku, Ichikawa terus memperhatikan sisi Yamada yang ternyata sangat rakus kalau makan. Di sinilah Ichikawa menyadari kalau Yamada ternyata tidak seperti apa yang dia bayangkan. Bahkan setelah diteliti lebih lagi, Yamada adalah gadis bertubuh subur yang sikapnya masih sangat polos. Para anak laki-laki sering loh berfantasi membayangkan bermesraan dengan Yamada. Yamada adalah seorang model majalah kan? Ichikawa yang kebetulan lewat toko buku jadi penasaran nih dengan majalah yang sekarang sedang memasang foto Yamada. Di rumah Ichikawa sempat terpana bagaimana Yamada berpose, kecantikannya terpancar dengan sangat baik. Tapi akibat kepo dengan wajah Yamada di majalah, di keesokan harinya Ichikawa pergi ke sekolah dengan sangat lesu. Karena sejak melihat foto-foto Yamada, Ichikawa jadi kesulitan tidur deh. Di waktu yang bersamaan, Ichikawa melihat Yamada sedang mengobrol dengan anak kelas 3 yang bernama Haruya Nanjo. Di sini Ichikawa sempat mengira kalau Haruya adalah pacar Yamada. Tapi setelah menguping pembicaraan mereka, ternyata Haruya sedang mencoba membujuk Yamada untuk mau memberikan akun lainnya. Tapi terlihat Yamada sangat tidak nyaman dimintai akun lain. Sepertinya Yamada tidak ingin memberitahunya. Entah apa yang mendorong Ichikawa untuk mencegah hal itu, tiba-tiba saja Ichikawa melemparkan sepedanya agar bisa mencegah Haruya menerima akun lain dari Yamada. Di belakang Ichikawa ternyata ada sahabat Yamada yang bernama Chihiro Kobayashi. Tentu saja Chih memberitahu Yamada kalau tadi Ichikawa lah yang sengaja melempar sepeda itu. Berdengar penjelasan Chih, Yamada pada saat itu tidak marah loh. Dia bahkan tidak menanyakan apa alasan Ichikawa melakukan itu. Yamada hanya tertawa sambil mengatakan kalau Ichikawa ternyata menarik juga ya. Singkat cerita, sekolah sebentar lagi akan mengadakan festival budaya dan kelas Ichikawa kini bertemakan rumah hantu. Terlihat Harya sibuk membuat gambar kuburan yang menyeramkan. Ichikawa pun ikut diperintahkan untuk membantu Harya. Selesai menggambar, Harya izin ke toilet. Di sini Yamada menyadari, kok ada namanya di gambar batu nisan? Tentu saja banyak yang terkejut melihatnya. Shou Adachi menuduh Ichikawa lah yang melakukannya. Padahal Ichikawa saja tidak sadar apa yang barusan Harya tulis. Pada saat itu Ichikawa menebak, jangan-jangan Harya iri dengan kecantikan Yamada. Itulah kenapa nama Yamada ada di batu nisan ini. Tidak lama dari itu, Harya datang dan menanyakan apa yang terjadi. Kenta Kanzaki pun memberitahu kalau Ichikawa menulis nama Yamada di nisan. Tentu saja Harya segera memberitahu semuanya kalau dialah yang menulisnya. Sebenarnya tidak hanya nama Yamada saja loh, ada juga nama yang lain ditulis di sini. Harya pun segera untuk menghapus semua nama saja. Tapi setelah tulisan nisan dihapus, kok terlihat jadi seperti konyaku? Ichikawa pun mempunyai ide untuk menuliskan namanya saja di nisan ini. Toh dia tidak keberatan akan hal itu, daripada ada keributan seperti tadi kan? Hari festival budaya tiba dan tentu saja Ichikawa merasakan ketidaknyamanan di keramaian ini. Biasanya dia suka memisahkan diri. Saat Ichikawa akan mencari tempat sepi, Ichikawa melihat lagi Harya dengan gengnya mengajak Yamada dan teman-temannya berkeliling. Melihat hal itu, entah kenapa Ichikawa jadi ingin membuntutinya. Saat Ichikawa fokus membuntuti, tiba-tiba saja jalannya terhalang sekelompok gadis. Tentu saja Ichikawa tidak ingin tertinggal. Maka dari itu dia masuk kelas yang ada di sampingnya. Niatnya sih untuk bisa segera mengejar mereka lagi. Tapi saat Ichikawa keluar kelas, ternyata posisi Yamada dan yang lainnya malah ada di belakang Ichikawa. Mereka sedang diam untuk mengobrol dulu. Di saat yang lain sibuk mengobrol, Yamada menghampiri Ichikawa mengajaknya masuk ke kelas ini lagi. Karena di dalam sini sedang ada pameran peta kota 80 tahun yang lalu. Yamada sibuk mencari-cari lokasi rumahnya dan setelah berhasil menemukannya, Yamada menanyakan kepada Ichikawa di mana rumah Ichikawa. Dan tentu saja Ichikawa langsung menunjuknya. Di sini terungkap kalau ternyata tempat tinggal mereka tidak jauh. Ichikawa sempat salah tingkah. Maka dari itu dia mencoba mengalihkan pembahasan dengan mengeluarkan handphonenya. Ichikawa ingin memotretnya, maksudnya si peta. Tapi di sini Yamada langsung mengambil handphone Ichikawa dan malah mengajak selfie bersama. Ichikawa mempunyai impian membuat novel. Dan si pameran utamanya mempunyai heroine. Tapi jika dilihat baik-baik lagi, entah kenapa kok mirip dengan Yamada. Saat Ichikawa sibuk membuat cerita novelnya di belakang sana, para anak laki-laki tiba-tiba saja membuat sebuah tantangan yang agak mensumni. Tiba-tiba saja, Shou mendatangi Ichikawa memintanya menyerahkan kertas ini kepada Yamada. Tentu saja Ichikawa jadi curiga kalau ini pasti pesan mensum dari Shou. Ichikawa tidak bisa membiarkan itu terjadi. Maka Ichikawa pun memutuskan memberikan kertas dari gambar heroine novel buatannya saja. Sedangkan kertas dari Shou akan dia buka di luar. Dan saat Ichikawa membukanya, Ichikawa malah melihat pesan sederhana yang ternyata normal. Shou hanya meminta lain dari Yamada. Di jam olahraga, saat Ichikawa istirahat, dia menyadari Yamada seperti sedang memperhatikannya. Saat mereka saling bertatapan, tidak lama dari itu bola melayang mengenai wajah Yamada. Tentu saja benturan itu sangat keras, sampai hidung Yamada berdarah sangat banyak. Ichikawa tentu saja khawatir. Saking khawatirnya, dia mendatangi ruang UKS. Tapi karena tidak ingin keberadaannya disadari yang lain, Ichikawa memutuskan untuk bersembunyi di kolong kasur. Di sana Ichikawa mendengar obrolan Yamada dengan ibunya. Yamada menangis dan sekaligus meminta maaf karena besok Yamada ternyata ada pemotretan. Mendengar Yamada yang menangis, takkan apa membuat Ichikawa ikut sedih juga. Saat Yamada mencoba mencari tisu untuk menghapus air matanya, secara tidak sengaja dia menjatuhkan card holdernya. Dan Ichikawa terkejut ketika melihat, ada gambar buatannya yang ternyata disimpan Yamada. Dari sanalah, Ichikawa menyadari kalau dia menyukai Yamada. Di keesokan harinya, Yamada datang ke sekolah dengan perban di hidungnya. Yamada menceritakan kekhawatirannya dengan keadaan hidungnya sekarang. Yamada takut hidungnya nanti bengkok. Seharian ini Yamada terus menangis. Bahkan sepulang sekolah, Ichikawa melihat Yamada yang masih menangis sendirian. Saking seringnya menangis hari ini, Yamada kehabisan tisu. Ichikawa pun mempunyai ide untuk memberikan tisu tanpa harus terlihat dia peduli, yaitu dengan cara menyebarkan tisu yang dia punya di perpustakaan. Seakan-akan, tisu itu disediakan sekolah. Tapi sayangnya, Yamada menggunakan tisu bukan untuk air mata, tapi untuk tangannya yang kotor makan cemilan. Hari ini, wali kelas mengumumkan kalau akan ada kunjungan perusahaan dan satu kelompoknya terdiri dari enam orang. Kelompok Yamada kekurangan orang dan beruntungnya, Ichikawa terpilih bergabung. Shou juga terpaksa terpilih karena dialah yang tersisa. Sedangkan Kenta dan Ota memutuskan bergabung dengan kelompok Hara karena Kenta suka kepada Hara. Hari berkunjung pun tiba dan perusahaan yang mereka pilih adalah perusahaan pembuatan manga. Ichikawa sebenarnya sangat bersemangat ada di tempat ini. Banyak seris favoritnya dibuat di tempat ini. Tapi karena tidak ingin terlihat kekanakan, Ichikawa memutuskan menahan kegirangannya. Tapi Yamada menyadarinya loh. Maka dari itu, saat pembimbing menunjukkan desain original dari salah satu manga terkenal, Yamada langsung menarik Ichikawa untuk melihatnya dari dekat. Dan tentu saja, kali ini Ichikawa tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Dia menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Selesai dari sana, mereka pun bersiap pulang. Yamada menanyakan kepada Ichikawa apakah pernah membaca manga berjudul Kimi Iro Oktav. Chi yang mendengar pernyataan Yamada langsung tertawa karena pasti Ichikawa tidak menyukai hal itu. Kan ini komik shoujo. Terlalu manis untuk laki-laki. Mendengar itu entah kenapa bagi Ichikawa seperti ejekan. Seakan-akan Ichikawa tidak mampu membacanya. Untuk mengalihkan amarahnya, Ichikawa izin ke toilet. Tapi saat dia keluar dari toilet, terlalu yang lain sudah pergi duluan. Hanya Yamada yang tertinggal. Mereka pun berlari mencoba mengejar kereta, tapi sayangnya tertinggal. Awalnya, Yamada merasa bersalah. Dia bahkan menangis. Tapi setelah ditanangkan Ichikawa, akhirnya Yamada ceria lagi. Bahkan mereka berhasil bertemu dengan yang lain lagi. Di keesokan harinya, Yamada meminjamkan manga Kimi Iro Octave. Yamada ingin Ichikawa membacanya. Walaupun ini shoujo, tapi ini cukup seru loh. Tentu saja bagi Ichikawa ini seperti sebuah tantangan, maka dia pun menerima manga itu. Sejak Ichikawa meminjam manga dari Yamada, mereka berdua jadi sering terlihat perdoaan. Shou jadi curiga. Apa sih hubungan di antara mereka berdua? Shou pun mendatangi Ichikawa dan menanyakan secara langsung. Shou bahkan tidak ragu menceritakan kalau dia menyukai Yamada. Ichikawa pun menanyakan kepada Shou alasannya menyukai Yamada dan tentu saja Shou menjelaskan beragam alasan termasuk tubuhnya Yamada yang aduhai ini. Tentu saja Ichikawa menjadi kesal karena Shou menyukai Yamada dari sisi tubuhnya saja. Daripada jadi kesal berkepanjangan, Ichikawa pun pergi begitu saja. Sore ini Yamada membaca peringatan jangan membawa makanan ke perpustakaan. Sebenarnya dari dulu juga udah ada segi tentang arturan ini, tapi kali ini sepertinya pihak sekolah semakin ketat. Ichikawa sempat mengira pasti Yamada semakin takut untuk makan di perpustakaan. Tapi baru juga melihat peraturan yang ditempel, Yamada ternyata tetap makan cemilan di sini. Saat Ichikawa mencoba memberi saran kepada Yamada, Ichikawa melihat guru ada di belakang sana. Untuk menyembunyikan cemilan Yamada, Ichikawa pun menutup cemilan Yamada dan segera menggenggam tangan Yamada yang sedang memegang coklat. Tindakan Yamada ini tepat, karena guru mengira kalau mereka sedang bermesraan. Di sini, Ichikawa semakin sadar kalau akhir-akhir ini dia sering menyelamatkan Yamada dari masalah. Sebesar inikah rasa suka Ichikawa kepada Yamada? Hari ini adalah sesi rapat dengan orang tua. Inilah kali pertama Yamada bertemu dengan ibu Ichikawa. Begitupun Ichikawa, baru melihat ibu dari Yamada. Terlihat Yamada sangat bersemangat ketika tahu kalau ibu ini adalah ibu dari Ichikawa. Bahkan saking ramahnya Yamada, ibu Ichikawa terus memuji Yamada kepada Ichikawa saat mereka akan pulang. Dan secara tidak sengaja, obrolan itu terdengar Yamada. Alhasil, Yamada jadi salah tingkah deh. Bye-bye! Hari ini kembali hujan. Ichikawa lupa membawa payung. Tapi tidak lama dari itu, Yamada datang memayungi Ichikawa. Yamada mempunyai ide untuk pergi bersama dengan Ichikawa saja. Jadi kan selama menjalankan sepeda, Ichikawa tidak akan kena hujan. Tapi Ichikawa ragu mereka bisa berjalan dengan aman. Karena hujan sangat deras, takutnya licin. Maka dari itu, Ichikawa memberitahu Yamada kalau dia tidak apa-apa hujan-hujanan. Mendengar penolakan itu, Yamada pun menurutinya. Setelah mereka berpisah, Ichikawa menyadari kalau di sepedanya ada kantong belanjaan Yamada yang tertinggal. Saat diintip ke dalam, ternyata ada pembalut. Tentu saja Ichikawa kembali ke stasiun mencari Yamada. Karena Yamada akan pergi kerja paru waktu juga kan. Dan untungnya Yamada masih di sana. Berarti Ichikawa hujan-hujanan lagi, tentu saja Yamada khawatir kalau Ichikawa nanti sakit. Dan sepertinya, tebakan Yamada ini benar. Karena di keesokan harinya, Ichikawa sakit demam. Ichikawa merasa bosan di rumah sendirian. Orang tuanya kerja. Tidak lama terdengar bel berbunyi. Niatnya sih, Ichikawa tidak akan membukanya. Tapi saat melihat kalau tamunya adalah Yamada, Ichikawa pun segera berlari keluar memanggil Yamada. Yamada pun menjelaskan kedatangannya ke sini adalah untuk mengecek keadaan Ichikawa. Yamada merasa bersalah karena kejadian kemarin. Yamada bahkan memberikan yoghurt dari makan siang hari ini di sekolah. Siapa tahu Ichikawa suka. Setelah memberikan yoghurt, Yamada pamit pulang. Tapi di sini, Ichikawa memanggil Yamada lagi dan mengajaknya masuk ke dalam dulu. Tentu saja, Yamada mengiakan ajakan itu. Tapi setelah Yamada masuk, Ichikawa baru sadar atas tindakannya ini. Seperti mimpikan, ada Yamada di rumahnya. Terus, mereka berduaan lagi. Ichikawa juga baru sadar kalau sekarang dia masih pakai baju tidur. Ichikawa pun izin pergi ke atas untuk mengganti bajunya. Tapi karena tubuhnya belum fit sempurna, Ichikawa pada akhirnya tumbang. Di bawah sana, Yamada merasa kalau Ichikawa terlalu lama di atas. Maka dari itu, dia menyusulnya dan dengan terkejutnya, Yamada menemukan Ichikawa tergeletak di lantai. Yamada segera membawa Ichikawa ke atas kasur dan memakaikannya baju. Ichikawa di sini sudah tidak sadar sepenuhnya. Dia bahkan mengira kalau ini semua pasti mimpi. Sampai pada akhirnya, jam 8 malam, Ichikawa terbangun dan di sampingnya ada kakaknya, Kana Ichikawa. Di sini karena memberitahu Yamada kalau dia menemukan ada surat di meja. Ternyata, Yamada sudah pulang sebelum Kana datang. Di sinilah, Ichikawa jadi sadar kalau apa yang terjadi sebelumnya ternyata bukan mimpi. Hari ini, Yamada kembali didatangi Haruya. Ternyata dia belum menyerah untuk bisa mendapatkan hati Yamada. Terus diikuti oleh Haruya sebenarnya cukup membuat Yamada tidak nyaman. Ichikawa bahkan menemukan Yamada yang sedang menangis di perpustakaan. Saat Ichikawa mendekat, Yamada mencoba menutupi hal itu. Saat mereka berdua asyik mengobrol, tiba-tiba teman dekat Haruya melihat kebersamaan mereka. Dia pun segera memanggil Haruya untuk melihatnya. Menyadari kalau gadis itu akan membawa Haruya, Yamada pun segera menarik Ichikawa agar mereka terlihat sedang berciuman. Awalnya Ichikawa tidak paham kenapa Yamada menariknya. Tapi saat jam pulang sekolah, Ichikawa melihat wajah kekecewaan dari Haruya saat memandang Yamada. Nah, di sinilah Ichikawa sadar kalau tadi di perpustakaan, Yamada berarti memanfaatkannya. Ichikawa malah mencurigai jangan-jangan semua kebaikan Yamada hanya kepalsuan juga. Sejak hari itu, Ichikawa jadi menjaga jarak dari Yamada. Dia bahkan tidak pernah mendatangi perpustakaan lagi. Dan tentu saja, Yamada menyadari ada yang tidak beres dari Ichikawa. Maka dari itu, sepulang sekolah, Yamada mengejar Ichikawa dan menahannya. Di sini Yamada tanpa basa-basi menanyakan kepada Ichikawa apakah dia marah kepada Yamada. Yamada tentu saja meminta maaf jika Ichikawa risih tiap Yamada mendekat. Melihat Yamada yang menangis, Ichikawa jadi sadar kalau perasangkannya selama ini ternyata salah. Yamada hanya gadis ruguh yang lembut hatinya. Selain itu, Ichikawa jadi sadar kebiasaannya yang selalu menjauh ketika menyukai sesuatu dan menutupi perasaan yang sesungguhnya. Ichikawa hanya takut terobsesi. Ichikawa pun menenangkan Yamada dengan memberitahu kalau akhir-akhir ini dia hanya sibuk saja. Ichikawa tidak marah kepada Yamada. Tanpa aba-aba, Yamada pun memeluk Ichikawa. Setelah berbaikan, mereka pun pulang bersama. Ichikawa mengembalikan manga yang sudah dipinjamnya. Yamada sangat senang karena Ichikawa menyukai manga itu juga. Yamada pun berjanji akan membawa seri selanjutnya besok di sekolah. Tapi di keesokan harinya, Yamada ternyata tidak membawa manga itu. Dia meminta maaf kepada Ichikawa. Sebagai gantinya, Yamada akan membawanya besok. Tentu saja Ichikawa meminta Yamada jangan repot-repot lagi pulau besok libur. Tapi di sini anehnya Yamada tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia ingin memberikan manga besok. Selain itu, Yamada juga meminta lain Ichikawa untuk mengabarinya nanti. Setelah mendapatkan lain Ichikawa, Yamada pun pergi. Dan di sini, Ichikawa baru sadar kalau besok adalah malam natal nih. Tanggal 24 tiba, Ichikawa bertemu dengan Yamada. Tapi aneh, Yamada tidak langsung menyerahkan manga-nya. Dia malah mengajak Ichikawa berkeliling sekitar. Dari makan bersama sampai berbelanja. Saat Yamada meminta saran Ichikawa tentang baju mana yang cocok untuknya, Ichikawa melihat kakakanya yang datang ke toko ini juga. Tentu saja, Ichikawa tidak ingin Kana melihat dia berdua dengan perempuan. Yamada menanyakan kenapa Ichikawa panik dan dia pun memberitahu kalau yang di belakang sana adalah kakaknya. Awalnya, Yamada berniat menyapa. Tapi di sini, Ichikawa melarangnya. Dia belum siap. Yamada pun akhirnya menarik Ichikawa ke ruang ganti karena terlihat Kana menuju ruang ganti juga. Dan keberadaan Ichikawa pun berhasil tidak disadari Kana. Walaupun di dalam sini, Ichikawa dan Yamada harus mengalami kesaltingan yang luar biasa. Di sini, Yamada meminta maaf kepada Ichikawa karena meminta dia menemani berbelanja sampai malam. Yamada pun memberikan shell-nya dengan alasan kepanasan dan ingin Ichikawa saja yang menggunakan. Mereka pun bersiap pulang menaiki kereta tapi karena hari ini sedang banyak orang di dalam sini mereka sempat terpisah tapi tidak lama Ichikawa merasakan ada seseorang yang menggenggam tangannya dan ternyata itu Yamada. Mereka saling menggenggam tangan tidak hanya di kereta perjalanan menuju rumah juga masih loh tangan mereka terlepas ketika memang akan berpisah di persimpangan. Saat Ichikawa akan mengunjukkan selamat Natal dan Tahun Baru Yamada pun segera menghentikannya. Yamada hanya ingin mendengar ucapan Natalnya saja kalau Tahun Barunya nanti saja. Dia ingin mereka bertemu lagi. Yamada pun pergi sambil mengucapkan selamat Natal saja. Lalu scene pun membawa kita ke malam tahun baru di salah satu restoran keluarga terlihat Ichikawa duduk di meja yang sama dengan Haruya dan teman perempuannya. Di sana juga ada sahabat Yamada loh yaitu Moeko. Kenapa semua ini terjadi? Mari kita kembali ke 4 hari yang lalu saat Ichikawa liburan Natal bersama keluarganya di Akita. Ichikawa mengingat janjinya untuk memfoto pemandangan Akita kepada Yamada tapi saat dia fokus mencari pemandangan yang bagus Ichikawa terperosok ke bawah. Untungnya karena menemukan Ichikawa sih awalnya baik-baik saja tapi saat Ichikawa akan berdiri tangannya mengalami sakit yang luar biasa dan ternyata tangannya cedera. Ichikawa memfoto keadaannya kepada Yamada dan tentu saja Yamada mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Saking khawatirnya dia video call Ichikawa karena Ichikawa dan Kana satu kamar tentu saja Kana mengetahui kalau Ichikawa video call dengan gadis cantik. Daripada menciptakan kehebohan luar biasa Ichikawa mematikan video call dan beralih ke mode panggilan biasa. Selesai berlibur keluarganya mampir membeli oleh-oleh tentu saja Ichikawa teringat Yamada maka dari itu dia membelikan gantungan kunci anjing karena Yamada suka anjing. Di keesokan harinya sesampai di rumah Ichikawa langsung pergi untuk bertemu dengan Yamada niatnya untuk mengembalikan manga shal sekaligus memberikan gantungan kunci. Tapi kebetulan nih di tengah jalan Ichikawa bertemu Yamada yang sedang jalan-jalan dengan anjingnya. Mereka pun pergi ke taman melihat Yamada membawa anjing yang mirip dengan gantungan kunci yang dibeli Ichikawa jadi ragu memberikannya karena terkesan Ichikawa meneliti kehidupan Yamada. Ichikawa pun mengalihkan kegugupannya dengan mengajak main anjing Yamada tapi saat Ichikawa menjuruhkan tangannya malah Yamada yang menggenggam tangan Ichikawa. Karena keadaan jadi canggung Ichikawa pun memberitahu Yamada kalau di tasnya ada shal milik Yamada. Yamada pun mengambilnya tapi terlihat wajahnya malah sedih karena sebenarnya Yamada ingin memberikan shal itu kepada Ichikawa. Lihat Yamada yang sedih Ichikawa pun akhirnya mengeluarkan oleh-oleh dari Akita berharap agar Yamada tidak sedih lagi dan ternyata benar Yamada sangat kegirangan. Di perjalanan pulang Yamada mengajak Ichikawa pergi ke kuil untuk Hatsumode nanti dan tentu saja Ichikawa mengiyakannya. Yamada sangat senang dia pun akan mengirimkan pesan kapan mereka akan bertemu. Sejak hari itu Yamada dan Ichikawa sering bertukar pesan apapun. Hari ini Yamada bahkan memberitahu Ichikawa kalau sekarang dia sedang malam tahun baru dengan Moe dan Chi. Karena Ichikawa tidak ada acara apapun dia memutuskan pergi membeli minuman saja di minimarket dan saya tidak sengaja bertemu dengan Haruya. Dan anehnya Moe juga ada di sana. Inilah penyebab kenapa Ichikawa satu meja dengan Haruya di malam tahun baru. Di sini Moe berpura-pura tidak mengenal Ichikawa dia hanya dia memperhatikan Ichikawa selama diinterogasi oleh Haruya. Alasan Haruya mengajak Ichikawa karena Haruya ingin Ichikawa menjelaskan hubungannya dengan Yamada. Selain itu Haruya masih loh penasaran dengan lainnya Yamada. Merasa suasana tidak enak para gadis memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Walaupun Moe pergi di balik dinding ini Moe mendengarkan obrolan Ichikawa dan Haruya. Di sini Ichikawa tumben bisa menolak dengan tegas untuk tidak memberikan kontak Yamada. Moe yang mendengarnya tentu saja sangat senang karena Ichikawa berhasil melindungi sahabatnya. Maka dari itu Moe pun datang dan mengajak Ichikawa pulang bersama. Di sini Moe mengapresiasi tindakan Ichikawa menolak memberikan kontak Yamada. Tapi di sini Moe berharap Ichikawa bisa mengungkapkan perasaannya juga. Karena Moe bisa melihat dengan jelas kalau Ichikawa menyukai Yamada loh. Mendapatkan masukan itu Ichikawa jadi mempertimbangkan ulang untuk bisa mengungkapkan perasaannya saja. Dia tidak akan memendamnya lagi. Kapan Ichikawa akan mengungkapkannya? Setelah berdoa di kuil. 30 menit setelah berdoa dengan keluarganya Ichikawa dan Yamada rencananya akan bertemu. Tapi saat dia dan keluarganya baru sampai di kuil, Ichikawa melihat Yamada sudah datang lebih awal. Ibu Ichikawa yang sudah kenal Yamada tentu saja menyadari ada Yamada di sini. Kebetulan Yamada juga melihat keluarga Ichikawa maka dari itu dia menghampiri mereka. Tentu saja Yamada jadinya diajak nih untuk berdoa bersama dengan keluarga Ichikawa dan hal ini sangat membuat Ichikawa tidak nyaman karena Kana terus menjahili Ichikawa. Saat ibu, ayah, dan kakaknya sudah berdoa duluan kini giliran Yamada dan Ichikawa. Karena Ichikawa kesulitan berdoa Yamada pun membantu Ichikawa berdoa tapi posisi ini membuat Ichikawa salah tingkah dan tidak fokus akibatnya tadi selama berdoa Ichikawa tidak memanjatkan harapan apapun. Setelah berdoa Yamada pamit berpisah ke arah lain tapi di sini Kana menyadari pasti Ichikawa akan bertemu dengan Yamada maka dari itu Kana menarik Ichikawa agar bisa langsung bertemu dengan Yamada bahkan Kana mengajak Yamada mampir ke rumah mereka dulu. Kana orang tua mereka mampir ke tempat lain kini di rumah hanya mereka bertiga saja. Saat Yamada melepaskan mantelnya Ichikawa melihat Yamada menggunakan gantungan anjing pemberiannya. Ichikawa tentu saja sangat senang. Tidak lama Kana memberikan sup untuk Yamada dan di sini sebagai gadis yang suka makanan Yamada tanpa menunggu waktu lama langsung menyentapnya. Di sini Kana melihat betapa imutnya Yamada selama makan. Selesai makan Kana menunjukkan buku tahunan Ichikawa dulu dan di sini terlihat Ichikawa yang sangat lucu. Di tengah obrolan tiba-tiba Kana izin pergi karena dia ada janji dengan temannya. Sebelum pergi Kana mengucapkan terima kasih kepada Yamada karena sudah mau berteman dengan Ichikawa. Kana bahkan mengizinkan Yamada memanggilnya kakak. Tentu saja baik Yamada dan Ichikawa sangat terkejut mendengar pernyataan itu. Setelah Kana pergi Yamada mencuci piring sedangkan Ichikawa tapi siapa sangka Yamada malah mengikuti Ichikawa ke kamar. Tentu saja ini sangat canggung. Di sini Yamada kembali melihat buku tahunan dan beberapa piagam penghargaan Ichikawa. Bahkan Yamada melihat buku serial pembunuhan juga. Awalnya Ichikawa mengira pasti Yamada akan ill-feel kepadanya. Tapi ternyata tidak. Yamada bahkan jadi penasaran juga loh. Di tengah obrolan Yamada tiba-tiba berbaring dan secara tidak sengaja dia merasakan ada majalah di kasur Ichikawa. Tentu saja Ichikawa segera menghentikan Yamada. Ichikawa tidak ingin Yamada tahu kalau Ichikawa membeli majalah yang ada Yamadanya. Tapi sepertinya Yamada sudah sadar sih karena ketika mereka berhadapan seperti ini Yamada tidak marah. Yang ada dia berbalik memfoto semua foto Ichikawa zaman dulu. Sambil berjalan pulang Yamada berjanji akan mengajak Ichikawa melihat buku tahunan juga. Berengah itu Ichikawa sadar kalau tadi Yamada secara tidak langsung mengajak Ichikawa ke rumah Yamada. Di keesokan harinya Ichikawa diantarkan ibunya dan Kana ke sekolah. Kebetulan Yamada ada di sana juga Kana pun meminta Yamada menjaga adiknya karena ini hari pertama Yamada ke sekolah keadaannya cedera. Tentu saja dengan senang hati Yamada menerima permintaan itu. Yamada menanyakan kepada Ichikawa kemana gantungan anjing miliknya karena ternyata kemarin saat di rumah Yamada melihat ada gantungan anjing selain milik Yamada. Di sini Yamada mengira kalau itu milik Ichikawa padahal milik Kana. Tapi Kana memberikannya kepada Ichikawa agar bisa pasangan dengan Yamada. Ichikawa pun memberitahu kalau gantungannya ada di tas. Dengan cepat Yamada membawa Ichikawa ke belakang sekolah memasangkan gantungan anjing itu. Selesai Yamada memasangkan gantungan kunci Ichikawa mengucapkan terima kasih kepada Yamada karena berkatnya Ichikawa jadi sangat menantikan datang ke sekolah. Dulu Ichikawa tidak pernah semangat pergi ke sekolah. Tapi sejak adanya Yamada Ichikawa tidak pernah ingin melewatkan momen bersama di sekolah. Berdengar pernyataan itu Yamada pun memeluk Ichikawa memberitahunya kalau ini semua harapan Yamada juga karena Yamada suka dekat dengan Ichikawa. Ichikawa pun ikut memeluk Yamada. Dia benar-benar berterima kasih kepada Yamada yang sudah mewarnai hidupnya. Gabi super cantik bisa jatuh cinta dengan laki-laki sependiam Ichikawa di kehidupan nyata ada gak sih? Hmm kayaknya agak sulit deh. Tapi ingat jangan berkecil hati kalau kalian suka seseorang coba ungkapkan saja. siapa tahu emang bisa bersama ceh. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video. Ja, matane arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya.